Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus di-share juga ya. Sebut pernikahan Sultan. Dan di hari ini kita melihat Lesti yang persiapan segala sesuatu terkait usainya, serangkaian acara, hingga akhir yakni resepsi pernikahan. Dan di hari ini Lesti jorjoran belanja berbagai kebutuhan demi menunjang rutinitas kesehatannya sebagai ibu rumah tangga. Buat kalian pencinta coffee, pencinta cappuccino, ini perlu banget mixer elektronik mini kayak gini, portable, ini tinggal pakai baterai 2 AA, ukuran AA. Jadi praktis banget, gampang banget, bisa apa ya, kayak kalau misalkan kita pocuk susu, terus pokoknya yang pengen minuman kita tuh jadi berbisa gitu, ini wajah banget nih. Dan nyatanya, tak hanya itu guys. Guys, ini tuh buat aku dan kakak Bilar wajib banget dibawa kemana-mana, karena kalau misalkan ke kantor, atau ke rumah sakit, atau kemanapun. Kalau misalkan kita yang ada naik-naik, apa, naik-naik lift. Kebutuhan untuk mereka berdua, yaitu Lesti dan Bilar. Kalian sama nggak sih kayak aku, kalau di kamar itu wajib banget ada gantungan kayak gini? Apa? Supaya, kalau baju bekas pakai, yang dipakainya tuh selewat-selewat, jadinya bisa digantung di sini. Bagi kita yang sudah mengikuti prosesi dari awal hingga tasakuran pernikahan Leslar, tentunya sangat bangga dan menikmati serangkaian acara. Yang disuguhkan oleh mereka berdua, tentunya dengan dukungan dua stasiun televisi yang bisa kita nikmati. Walaupun undangan mereka terbatas, tetapi masyarakat se-Indonesia dan dunia juga bisa menikmati pagelaran tasakuran pernikahan Leslar yang selama ini benar-benar udah kita tunggu. Dan di hari ini, usainya acara tersebut, kita belum bisa move on dari mega dan membahagiakannya. Acara dari awal hingga resepsi yang melibatkan dua stasiun televisi. Yang tentu membuat kita bisa menikmati dan seakan hadir di pernikahan mereka. Dan di hari ini, kita pun juga melihat Lesti melengkapi perabot rumahnya. Tentu tak hanya yang ia beli online, tetapi segala sesuatu demi menunjang aktivitasnya sudah disiapkan. Karena kita tahu bahwa mereka berdua adalah pemuda dengan, ya, pemuda-pemudi dengan kesibukannya masing-masing. Maka, bagi kalian yang masih inginkan kabar terbaru, jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.